Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berjanji akan memperjuangkan guru berstatus tenaga kontrak daerah untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan saat ini masih banyak guru berstatus tenaga kontrak daerah di Kota Waringin Timur dengan gaji sekitar 2 juta rupiah per bulan. Bahkan tidak sedikit pula guru berstatus tenaga honor sekolah yang gajinya dibayar dari dana bantuan operasional sekolah dengan besaran sekitar 500 ribu rupiah per bulan. Menikapi hal tersebut, Irawati mengatakan Pemkap akan berjuang semaksimal mungkin agar guru kontrak daerah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk peningkatan status, para guru tenaga kontrak daerah tetap menjalani proses sebagai mana aturan, tidak hanya administrasi yang dibutuhkan sebagai syarat, kinerja mereka juga akan dinilai. Karena memang kita akui masih banyak guru kontrak yang belum kita angkat menjadi P3K dan itu mengurangi kinerja mereka karena memang biaya kehidupan terutama di luar kota dan di pedesaan justru lebih besar biayanya daripada di kota. Jadi kami dengan Bapak Bupati intinya membantu pada saat nantinya ada pengangkatan guru P3K tetapi ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Karena serta-merta tidak harus, misalkan kontrak harus diambil, tidak. Karena ada tahapan-tahapan itu, karena ada kenelayan kinerja dari kepala sekolah masing-masing tapi intinya kami bilang di daerah kita akan menuliskan semua itu. Tergantung nanti mereka pada saat melakukan tes dari pusat. Nah itu memang pribadi mereka, kemudian bisa mereka memerjakan tugas nantinya yang akan dikirim oleh dari pusat. Dengan diangkatnya guru kontrak daerah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maka diharapkan kesejahteraan guru meningkat. Hal ini juga sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan guru di kota Waringin Timur yang masih kekurangan banyak guru. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Mas Hud Badarudin melaporkan.